selamat menikmati Kak Nur dan Kak Putra bisa dikenalkan dulu kira-kira sekarang ada di organisasi mana? kami ada di organisasi lembaga akutansi dan bisnis syariah atau dikenal sebagai Labs PBI Pak kemudian, sejak kapan bergabung di Labs? sejak tahun 2020 2020 ya? 2020 sekarang berarti sudah masuk ke tahun rambut? ke tahun ketiga Pak tahun keempat kemudian di tahun sekarang 2023 ini Kak Putra sama Kak Nur kira-kira diamanakan sebagai apa? diamanakan Alhamdulillah sebagai ketua umum LABS kalau saya sendiri Pak Alhamdulillah pada tahun ini dan di kesempatan ini dan periode ini saya mendapatkan amanah juga sebagai mendampingi Nur selaku wakil ketua umum Pak wakil ya? wakil ketua umum Pak wakil ketua umum sebelumnya kayaknya itu cowok ya? iya, sebelumnya cowok memang Kak Roike Surahma Kak Roike Surahma tahun 2022 ya? nah kemudian kan disini kan pasti ya pemirsa ya apalagi kan disini sudah masuk kepada masa perkenalan yang masih sobaru kadang-kadang kan mereka tuh masih mencari jati diri wakil ini mau ikut organisasi sebelah mana nih nah kemudian disini adanya konten ini menjadi sarana atau ada bagi setiap organisasi untuk mempromosikan harapan kita sih konten ini Kak Putra sama Kak Nur menjadi apa ya informasi terkini kalau misalnya ada ada apa mahasiswa baru ingin bertanya lebih jelas bisa lihat konten ini iya, benar sekali Pak makanya kami undang Kak Putra sama Kak Nur untuk menjelaskan apa sih keuntungan labs ini kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin join kira-kira munggu, satu persatu gak apa-apa? oke, boleh Pak mungkin dari ketua umum kalau dari Nur mungkin keuntungan dari Mabawa masuk ke labs PBI itu kan ini kan lembaga akutansi dan bisnis yang pastinya kita akan belajar akutansi dan yang pastinya kita akan belajar bisnis di setiap bulan mungkin kita akan ada kajian akutansi dan ada kajian bisnis namun selain itu Pak selain yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua umum kita yaitu Kak Nur karena di sisi lain kami juga melihat apalagi kita adalah Pak Kota Ekonomi dan Bisnis Islam Pak yang dimana kita di dalamnya diajarkan mengenai bagaimana cara melakukan ada mata kuliah seperti akutansi dan juga tak terlepas dari bisnis yang memang berkaitan dengan prinsip syariah sesuai dengan nama kita yaitu lembaga akutansi dan bisnis syariah Pak mungkin kiranya itu Pak siap-siap kemudian bentuk kegiatan itu apa kira-kira yang mungkin banyak yang kepo-kepo karena lab sini ngapainya sebenarnya karena ini kan sudah di spoiler tuh berbicara masalah akutansi dan bisnis syariah lebih apa sih program yang akan dilakukan rencananya nanti kalau menurut program kerja sendiri yang sudah kita rancang Pak terkait apa yang akan dilakukan oleh labs ke depannya yang pertama yang pastinya kita akan melakukan sebuah kajian Pak kajian itu yang dimana kita akan membahas mengenai seperti seperti pembelajaran akutansi juga bisnis dan yang memang kajian-kajian yang lainnya yang berkuat yang berkaitan dengan organisasi kita yaitu lembaga akutansi dan bisnis syariah namun di sisi lain kita juga mempunyai kegiatan yang memang di luar di luar bidang akademik yaitu seperti kayak kita melaksanakan futsal untuk melakukan refreshing mungkin Pak kepada seluruh anggota yang sudah mungkin bumet ataupun stres gitu dalam mikirin kuliah Pak healing lah Pak jadi gak stres karena lepsi ini kayaknya itu lebih konotasi daripada kajian kira-kira tadi kan sudah ikut mulai 2020 sekarang 2023 apa sih yang belum tercapai di periode sebelumnya yang ingin digebrak lah untuk periode Kak Putra sama Kak Andor emang boleh boleh kita langsung ketemu yang ingin di yang ingin diperbarui mungkin Pak mungkin diperbarui ada beberapa kayak mungkin dari sistem dari sistem organisasi yang mungkin Pak misalkan mungkin kajian kan hanya sebatas kajian saja nah kami pengennya kajian satu praktek nah ada beberapa kayak misalkan bisnis kan cuma dasarnya yang biasanya biasanya dasar bisnis apa sih itu bisnis bagaimana fungsi bisnis nah kali ini dan kedepannya mungkin kami pengen ya kajian bisnis itu ada prakteknya bisa langsung jualan mungkin di Febi langsung bisa kita jualan dan mungkin untuk kajian akutansinya kita kita mau anggota-anggota itu langsung ke aplikasinya langsung penerapannya jadi ketika mereka belajar bisnis di kajian tersebut mereka pun nah nanti di akhirnya mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan dalam kajian tersebut sehingga terciptanya ataupun berjalannya sesuai dengan koridor yang sudah kita tentukan yang dimana dari mereka sudah didapatkan materi terkait bisnis masa iya kita hanya dapat materi tapi kita tidak mencoba dengan secara praktek langsung mungkin gitu biar relevan kadang-kadang kadang-kadang ada orang organisasi itu bukan cuma satu dan juga kita saat ada bersama bahwasannya setiap tahun itu pasti akan ada seleksi alat lagi organisasi karena kakak-kakak disini menggaransikan kepada mahasiswa yang akan join nanti apakah sesuai apa yang disampaikan dengan nanti pada saat apa ya prosesnya kira-kira gimana boleh kalau misalkan apakah sesuai kami berusaha untuk menyesuaikan ya pak karena kan gak mungkin mereka gak dapet apa yang mereka pengen dari labs tentu saja kami berusaha untuk menerapkan yang menjadi perjanjian kami yang menjadi janji kami di awal kami akan terapkan dan untuk kajian langsung praktek itu mungkin akan kami langsung terapkan ke depan nah itu teman-teman sekali bahwasannya apa ya dari pengurusan kanur dan juga kaputra ini mencoba kadang-kadang itu kan rencana kadang-kadang tidak sesuai dengan koridornya setidaknya ada upaya untuk agar itu terciptakan nah kemudian apa sih keunggulan nolets ini dibandingkan sama organisasi lain bukan kita tidak apa ya kita tidak menjelekan tapi kan kadang-kadang kenapa kau harus di labs ini nah itu aku kira-kira apa siapa nih yang mau jawab tentunya yang paling pertama kan dari nama kita sendiri adalah lembaga akutansi dan bisnis hari ayah yang dimana pastinya kita akan melakukan sebuah kajian ataupun pembelajaran mengenai khususnya di akutansi dan juga bisnis yang nantinya akan diimplementasikan langsung dipraktekan terus di sisi lain juga labs ini adalah salah satu BSO yang pernah melaksanakan kegiatan itu sangat luar biasa Pak itu ketika tahun 2021 tepatnya di mall antrium OP Mall yang melaksanakan kegiatan sampai 5 hari 5 hari kegiatan apa kira-kira itu dalam kegiatan tersebut kebiar kebiar sekalian ulang tahun labs tanggal 9 sampai tanggal 13 ada lomba kegiatan tersebut macam-macam ada seminar juga ada lomba ada lomba fashion show ada lomba edukasi juga ya dan juga ada beberapa produk-produk UMKM yang memang ikut berpartisipasi untuk melaksanakan bazar seperti itu berarti labs menjadi memberikan wadah bagi para pelaku UMKM dan juga menjadi apa ya ritus itu lomba yang satu yang di OP Mall dan berdasarkan informasi juga yang kami peroleh dari beberapa organisasi yang ada khususnya di UMKM baru TBSO LABS ini lah yang berhasil mengadakan kegiatan selama hari 5 hari berturut-turut di mall di mall apa suka kadang-kadang kalau di mall itu orang-orang lalangannya itu apa sih suka duka mungkin akan dicontoh oleh organisasi lain kan suka dukanya mungkin kalau sukanya kita dapat pengalaman selama 5 hari kita membuat kita bikin acara yang luar biasa entertain dan edukasi dan kita menerapkan banyak seminar-seminar yang pastinya dari BI dari GI dari banyak dari beberapa instansi dari pusri juga dan kita dukanya mungkin selama 5 hari itu mungkin ya capek banyak hal yang emang kita taruh misalkan waktu kuliah kan waktu itu kan waktu itu kuliah kan akhirnya terpotong dan kita harus izin sama dosen untuk dateng ke acara tersebut itu aja sih pak lebih ke apa ya dukanya itu bukan membuat hati rugi dalam hal apa ya lebih kepada konsekuensi 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 kalau misalnya ada acara full apalagi 5 hari iya pastinya madan kerasa banget gitu pak tapi sukses alhamdulillah pak sukses alhamdulillah sukses kemudian apa ya mungkin bisa dijelaskan juga Kak Nur sama Kak Putra ini lebih kepada personalnya tadi kan sudah berbicara masa organisasi organisasi itu kan sebagai wadah wadah menampung aspirasi lagi disini berkaitan sama apa ya penguasaan ilmu akutasi dan juga bisnis sana di let mengkombinasikan teori dan praktik di let selanjutnya nah kemudian dari personal dari Kak Nur sama Kak Kak Putra kira-kira apa sih pentingnya kita ikut organisasi yang pertama mengapa pentingnya ikut organisasi menurut pengalaman dan juga pendapat saya pribadi dari organisasi lah saya banyak belajar Pak banyak belajar dalam hal khususnya dalam pembicaraan seperti public speaking seperti yang sekarang ini karena ada beberapa sebagian yang memang teman-teman yang bukan bukan ikut organisasi ataupun memang tidak berkecimpung dalam dunia tersebut ada beberapa hal yang tidak didapatkan oleh teman-teman tersebut salah satu contohnya memang ketika kita melakukan pembicaraan di depan publik khususnya Pak mungkin dari teman-teman kalau misalnya kita melakukan pembicaraan di depan publik masih gogi lah malu lah nervos lah tapi dengan seiring berjalannya waktu ketika kita mengikuti organisasi itu semua secara tiba-tiba akan terbiasa sendiri Pak yang mungkinnya kita di awal malu, grogi, gemeter ataupun mungkin nervos tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi kebiasaan yang sudah menjadi hal yang biasa terus di sisi lain juga dari organisasi ini kita banyak mendapatkan manfaat yang memang tidak didapatkan dalam dunia perkulian salah satu contohnya relasi mungkin kita membangun relasi tidak hanya di kampus saja mungkin Pak jadi membangun relasi di antara teman-teman yang ada di luar terus juga teman-teman organisasi yang ada di dalam UIN maupun yang ada di lingkup luar UIN mungkin kalau menurut pendapat saya seperti itu Pak boleh nggak kurang lebih sama Pak soalnya public speaking relasi itu menjadi itu yang menjadi sasaran untuk ikut organisasi kan nah yang mungkin bedanya dari organisasi kita punya pengalaman yang luar biasa dari luar dari hal-hal yang mungkin kita awalnya nggak tahu ujung-ujungnya oh ternyata organisasi itu seperti ini lebih nambah pemikiran lebih nambah luas pemikirannya yang pastinya jadi lebih yang terbanyak untuk ruginya tapi memang Pak kita juga tidak menutup tidak menutup kemungkinan terkait adanya seperti cafe atau apa konsekuensi karena kan banyak aktivitas salah satu cuma jangan sampai pada saat sudah semester akhir malah skripsinya dianggur si organisasi karena kan sudah apa ya terhitung kita itu sudah menjadi apa ini misioner ya sudah nggak usah kita otak hati kita hanya mantau aja itu salah satu nggak usah kita apa-apa kita terus itu salah satunya nah kemudian karena sama Kak Putra kira-kira mungkin banyak pertanyaan tentang tentang labs ya itu apa sih instagramnya dan takutnya lupa kita apa instagramnya mungkin dari instagram tersebut lagi yang nonton yang akan tahu juga instagram labs itu labs syariah underscore febi i dua i-nya febi nanti akan kita taruh di bawah situ kita punya keliruan dalam penyebutan jadi kita tulis kenanya disitu jadi selain itu juga Pak dan instagram juga nanti akan memperoleh informasi bahwa banyak kegiatan yang memang sudah dilakukan oleh labs bisa dilihat dari instagram instagram kami iya katalog karena kan jaman sekarang kan sudah canggih takutnya tidak tiktok ada tiktok ada labs febi tiktoknya jadi ada teman-teman kalian ada instagram ada juga tiktok nah kemudian ada gak pengumuman rekrutmen ini kapan kira-kira ini mungkin untuk rekrutmen itu kita mulai dari habis febi akal fakultas mungkin sekitar tanggal 20-an nanti kami informasikan lagi 20-an ini agustus ini karena kita juga mengikuti regulasi juga mungkin regulasi yang memang ada di peraturan di fakultas ini terkait pbfk namun sedikit informasi juga kalau misalnya memang kita sudah melakukan pembukaan pastinya kita yang pertama akan melakukan penyebaran informasi yang paling utama pasti di instagram bisa terus juga melalui kontak tiktok dan lain sebagainya jadi beberapa sosial media yang akan diperlukan nanti kami akan buat brosurnya mungkin pamplet untuk penyebaran open recruitment dan juga kalau misalnya sudah dapat nama angkatan angkatan yang 2023 bisa di set di situ kira-kira teman-teman sekalian pastinya bulan-bulan September yang sudah kondusif September itu sudah mulai dibagi melosur pastikan diri teman-teman ada di sini kakinya memijak di sini untuk mengikuti mengikuti apa dari ini yang apa yang terdahul itu salah satunya jadi kalau misalnya teman-teman oh aku ini misalnya dari IPS aku ingin memperdalam akutasi masuk ke labs aku pengen berbisnis masuk ke labs itu salah satu jadi maruahnya akutasi bisnis sarih itu ada di labs iya pak iya pak mungkin closing statement enggak bersama kaputra satu-satu boleh dari ketua umum enak closing statement langsung 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 closing statement mungkin kami tunggu adik-adik mabah untuk masuk ke labs mempunyai banyak cerita banyak pengalaman dan yang pastinya akan belajar akutasi dan bisnis dan dari saya sendiri closing statement untuk kalian yang nantinya adik-adik ataupun yang menonton video ini ayo sama-sama mari kita mengikuti kegiatan organisasi yang memang kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat dan juga feedback terhadap diri kita pribadi karena nantinya hal tersebut akan berbalik kepada kita sendiri yang akan merasakan adalah kita sendiri dan kita harus menerima apapun yang akan menjadi konsekuensi kita ke depannya dan mulai belajar menjadikan diri kita sebagai diri yang bertanggung jawab akan apa yang sudah kita lakukan mungkin itu Pak mengikuti organisasi itu tidak ada ruginya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Masa organisasi itu apa ya mengembangkan diri jadi jangan hanya menjadi orang yang kupu-kupu kuliah kuliah kalau misalnya memang kupu-kupu mungkin ada kegiatan di luarnya yang memang tidak berkecipung dalam kampus jadi setidaknya itu bukan hanya di bangku kuliah dan juga dikemakan di luar kuliah luar kelas yang salah satu nah kemudian kami bersama Pak Putra ya menarik cuman selebihnya nanti ditaruh di Instagram kira-kira teman-teman sekalian jargon jadi kita punya jargon yang memang untuk sebagai pengingat kepada teman-teman semua ataupun sebagai kalau kalau mengingat labs itu oh berarti ini jargonnya boleh bersinergi bergerak dan berkarya jadi ketika bilang bersinergi bergerak berkarya langsung jawab labs baby bersinergi bergerak berkarya jadi teman-teman sekalian yang perlu diketahui bersama bahwa jargon itu menjadi motivasi motivasi setiap organisasi visi-visi mau penangan ya kan kalau tidak ada teman-teman kamu juga bisa untuk bekerja sendiri pastinya misalnya kamu kan misalnya apa ya mahasiswa yang masuk pastikan teman-teman pilih salah satu teman-teman sekalian biar bisa bersinergi biar bisa berkarya bersama-sama dan bisa membawa nama labs menjadi lebih baik lagi lebih cerah masa dapat kira-kira kira-kira teman-teman sekalian kayaknya itu yang bisa kita bahas ya Kak Nusama Kak Putra mungkin akan kita diskusikan di lain kesempatan dengan waktu semoga konten yang kita buat perdana kali ini bisa bermanfaat kalau misalnya ada kesalahan kami mohon maaf kami mohon atur kritikan akan kami terima tulis di kolom komentar tapi baik-baik karena kritik yang baik adalah kritik yang membangun dan saran yang baik adalah saran yang membangun jangan sampai itu mencaci-maki karena kan kita tuh kedewasa kita bisa melihat dari cara berkomentar itu salah satu tapi tidak ditutup kalau komentar tetap dibuka seluas-ruas siapa semoga bisa bermanfaat kalau bisa teman-teman lebih jelasnya tanya-tanya tentang let's bisa langsung ke sosial media selain sibukkan tadi atau bisa lihat-lihat tiktoknya sebenarnya let's ini ngapain sedikit teman-teman maka joget-joget tapi pasti edukatif karena kan maruanya organisasi itu disitu salah satu mungkin itu saja kami panggil-panggil teman-teman sekalian bersama Kak Nur dan juga Kak Putra kita jargon bersama-sama baru kita tutup boleh mau mau kak Nur langsung ke kamer kita langsung boleh kak langsung bersinergi bergerak berkarya let's baby terima kasih jantungnya di 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 pasti inget si Pak akan ada undian yang akan diberikan oleh pengurusan tahun ini sekarang di toki di assalamualaikum warahmatullahi barabarokatuh palis salam barabarokatuh palis salam barabarokatuh 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 Terima kasih.